Itu dia pemirsa salah satu informasi duka hari ini dan kita beralih ke informasi lainnya. Selebriti Raffi Ahmad menjadi perbincangan di media sosial. Bukan karena dia menjadi orang pertama yang divaksin COVID-19, namun ia dihujat karena datang ke sebuah acara tanpa protokol kesehatan beberapa jam setelah divaksin. Dr. Tirta bahkan telah melaporkan Raffi ke Satgas COVID-19. Selebriti Raffi Ahmad menjadi salah satu orang yang masuk dalam kelompok penerima vaksin perdana. Ia disutik vaksin COVID-19 bersama Presiden Joko Widodo dan sederet menteri lainnya. Raffi mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial. Bukan karena dia jadi orang pertama yang divaksin. Namun ia diperkujinkan karena datang ke sebuah acara tanpa mengenakan masker beberapa jam setelah divaksin COVID-19. Dalam foto yang berada di media sosial, Raffi terlihat berfoto bersama Anya Geraldine, Lagita Slavina, dan Ganding Martin. Belakangan diketahui Raffi menghadiri acara ulang tahun ayah pembalap Shane Gilead, Ricardo Gilead. Selain Gereg Martin dan Anya Geraldine, dalam acara tersebut hadir juga Aurelie Muremans, Poncemekel, hingga Basuki Cahyapurnama atau Ahok. Warganet banyak yang menyayangkan tindakan Raffi Ahmad, sebab ia diharapkan bisa memberi contoh bagi masyarakat awam untuk vaksinasi COVID-19. Salah satunya adalah penyanyi Serena Munaf. Serena meminta agar Raffi memberi contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pengikutnya. Sementara itu, Dr. Tirta Mandira Hudi mengaku sudah menghubungi kasat gas COVID-19 Doni Monardo terkait ulah Raffi Ahmad ini. Dr. Tirta menyebut, masalah ini tengah dibahas pihak istana bersama Menkes Budi Gunar di Sadikin. Dr. Tirta juga meminta pemerintah mengevaluasi kejadian tersebut. Dia meminta agar Raffi Ahmad dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Perlu diketahui, antibody COVID-19 tak langsung terbentuk usai vaksinasi. Seseorang tak bisa serta-merta menjadi kebal setelah disuntik. Oleh karena itu, protokol kesehatan tetap harus jalankan. Apalagi saat ini sejumlah rumah sakit, khususnya di Jakarta, telah overload. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.